Komisi 2 akan menjatuhkan terkait dengan tarif. Pimpinan DPRD Banjarbaru bersama Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Direksi PTM Intan Banjar agenda membahas dampak pemberlakuan tarif baru air bersih perseroda tersebut. Di dalam rapat, sejumlah anggota Dewan mempertanyakan kembali secara detail dasar hukum kenaikan tarif bawah dan tarif atas serta penetapan empat kriteria golongan pelanggan yang menjadi pemicu gejolak keluhan pelanggan. Bahkan ratusan pelanggan pasif memilih memutuskan kontrak. Terungkap PTM Intan memperlakukan tarif tetap diantaranya menutupi biaya operasional, kenaikan harga bahan baku dan peralatan, serta mensubsidi 2.000 pelanggan golongan satu dari kelompok tempat ibadah, sekolah, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Agirnya Pimpinan Dewan beserta anggota Komisi 2 DPRD Banjarbaru berkesimpulan pemberlakuan tarif tetap baru PTM Intan pada waktu yang tidak tepat. Karena pelanggan terbebani kenaikan harga dan BBM serta meminta perusahaan mengkaji ulang dan membuat skema baru tarif yang tidak membebani pelanggan. Kenaikan tarif tetap kenaikan ini bisa dikaji dan bisa diinformasi atau masalah lainnya itu bisa dikundak dulu kan. Karena ini bersamaan kenaikan ini saya kira sebagai program yang tidak pas. Karena sampai yang harus saja bisa diantam pada kenaikan harga BBM ini bisa menghitung, bisa mempormulasikan, ya cukup bisa menyenangkan disesuaikan biaya operasional dengan kenaikan harga yang ada itu cukup dulu jangan mencari benefitnya dulu. Sehingga ada benefit-benefit yang saya kira bisa dilakukan evaluasi dan ada kebijakan yang muncul nanti bisa berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Umum PTM Intan Banjar Saraji menyatakan akan menyampaikan permohonan DPRD Banjarbaru dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai mekanisme perubahan aturan dan penetapan tarif air bersih. Salah satu usulan DPRD Banjarbaru yakni memperlakukan kenaikan tarif secara bertahap agar pelanggan tidak terlalu kaget dengan besarnya kenaikan tarif baru sekaligus memaklumi beban biaya operasional perusahaan.